Intro Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Ngete Pagi ngobrol sama Teteh di pagi hari Nah sambil ngete-ngete pagi sambil kita ngobrol tentang satu produk yang dikeluarkan oleh anak muda yang keren Yang masih juga sekolah nih, masih sekolah dan sudah memikirkan bisnis Jadi sambil sekolah, sambil bisnis, sambil melihat peluang-peluang yang lain Dengan produknya itu adalah liam se, jadi produk sepatu yang targetnya itu adalah premium ya Nah kemudian nih lah, tadi udah cerita ya tentang bagaimana produksinya, kemudian kerjasama sama vendor Lalu kita ngobrolin tentang kendala nih Kayaknya dari awal mulai research development, terus kemudian ke produksi, sampai akhirnya ke pemasaran Pasti banyak banget ya kendala yang dihadapin sama Lala Termasuk yang tadi cerita tentang ketahanan mental itu Ketahanan mental? Iya, mungkin Lala bisa cerita lagi Apa momen-momen dan kendala-kendala lain yang dihadapin saat produksi ini? Oh oke, kalau kendala ada dua kali ya, eksternal sama internal Mungkin Lala kita tanya yang eksternal dulu Kalau eksternal selama proses challenge-nya, challenge tantangannya Itu yang pertama nyari orang yang tepat buat ngerjain bagian-bagiannya kan Siapakah yang akan ngurusin operation, yang dari bikin design, research and development, terus marketing Siapa yang bakal ngurusin keuangan, itu bisa diselesaikan ketika aku mulai nanya-nanya sih Memperluas link, itu yang paling bener Cari desainer siapa, cari vendor siapa, sama ya gitulah bagi-bagi akhirnya sama temen-temen aku kan, selesai Terus kalau dari masalah produksi, itu banyak sekali sih yang kayak debat-debat sama vendor Misalnya kayak tadi quality control, kadang-kadang kita emang harus sejeli itu gitu Ngeliatin produk kita kan, walaupun ambil vendor itu masuk tim kita Tapi kadang-kadang care-nya gak se-care kita sama produk kita Jadi jangan cepat lelah lah, tapi plus, tapi bikin si vendor-nya ngerasa Kalau ini tuh produknya punya kita bersama juga, jadi ada rasa essence of belonging gitu Kalau dari marketing, kendalanya, kendalanya apa ya? Karena mungkin ini kali ya produk baru, jadi brand awarenessnya masih kurang Harus sering-sering ikut expo, harus sering-sering ngobrol ke orang Atau enggak, kencengin deh social medianya segala macem, Facebook, Instagram, dan lain-lain Bikin website, itu on the way sih kita lagi bikin, tapi belum, maksudnya belum settle Terus kalau dari masalah keuangan, kita deal, aku yang megang Masalah apa lagi ya, nyari-nyari masalah Kalau misalnya, apa namanya untuk keuangan itu sendiri, itu semua dari Lala atau misalnya ada kerjasama Awalnya, awalnya sama partner aku tuh 50-50, kita sharing 5 juta, 5 juta terus Karena ada satu lain hal, akhirnya si partner aku yang tadinya partner berubah jadi desainer Which is aku kan yang harus nyuntik dana aku kan, jadi bagus juga sih, teh Jadi ada, kalau bagi sharing, salah satu lebih tinggi, keputusan jadi lebih dipegang sama yang memberikan modal banyak kan Karena memiliki tanggung jawab buat modal yang dia Modal yang dia kembali lagi Iya, benar Gitu, terus apa lagi? Kayaknya Jadi, kayaknya emang kendala yang dihadapin, itu tuh memang benar-benar apa ya, semuanya Oh, kerasa banget sih Kerasa banget ya Iya, bahkan kalau sampai produk sampai di, itu tidak berhenti sampai selesai produk terus ekspo, enggak Iya Kendala itu ada sampai produk sampai di, eh produknya sampai di tangan customer Customernya Ada juga Ada, ada banget, ini kayak kadang-kadang komplain, bagusnya sih ya, saya dapet pengetahuan dari guru-guru kalau misalnya Customer tuh bukan raja, tapi customer itu adalah temen buat ngasih feedback dari produk kita Jadi open aja, jangan orang lain dia customer service-nya kalian sebagai owner yang harus Ini gimana bu, sepatunya, ditanyain, jadi tiap produk jual, terus seminggu kemudian Bagaimana ibu, saya yang kemarin buka booth disini, saya pemiliknya, menurut ibu apa-apa, gitu kan Jadi feel free kan dia buat cerita ke kita, kita dapet feedback, nothing to lose lah Kadang-kadang suka ada yang, mbak ini kok kesempitan ya, ada yang beliin buat temennya Kesempitan, oh iya ibu, tapi kok temen, ibu yang membeli kan cukup, 39 gitu, ukurannya Ya mau nggak mau, maksudnya Buat build good customer relationship sama customer, ya kita harus profesional dong ya, bikinin aja dari awal lagi Berarti itu, itu bisa ya Harus, berarti yang kurang bagus bikinnya ya, yang tanggung jawab kita Itu, waduh Luar biasa, jadi emang bener-bener nih, semuanya dipikirin sama Lala, itu tadi kendala-kendala yang eksternal ya Kalau yang di internalnya apalagi ya, wabuh, kayaknya banyak banget ini masalah Subhanallah Tapi, seru ya, jadi masih muda, sudah punya banyak pengalaman, sudah punya banyak tempaan masalah, itu yang ngebuat jadi Insya Allah nanti kedepannya bisa lebih sukses Amin Amin, amin, bener, amin, amin, maksudnya Ya, sekarang cerita yang internalnya Kalau internal, kebetulan saya lahir dari keluarga besar yang cukup, apa ya, di bidang bisnis tuh cukup banyak tokoh ya Maksudnya bukan banyak tokoh, aku punya role model gitu Omku, saudara-saudara aku yang perempuan-perempuan itu suka berbisnis, dan aku ngeliatin kan Oh, kayaknya seneng ya hidup mereka, lalalala, segala macem Oh, terus katanya ada yang bilang, bisnis itu bisa saja bisnis, income-nya lebih banyak daripada kerja di kantor Setelah di jalan, ya Allah Oh, enggak ya, emang sesuatu yang dibayar, sesuatu yang lebih berat kerja usahanya, masih dibayarnya lebih banyak Itu yang bikin bisnis beda sama kerja kantoran kan, itu kalau kerja di kantoran, kita lebih di, bagian marketing, tok, marketing tok Kalau bisnis, apalagi ownernya, harus tahu dari akar-akarnya juga siapa orang yang terlibat dalam sini, harus ngerti semuanya gitu Jadi internalnya sih, willingness, keinginan untuk selalu belajar dari orang lain Itu yang harus, enggak boleh lo so tahu, lo ngerti banget Ini saya ngomong di sini juga, sebenarnya saya masih tahap belajar, kayak nanya-nanya sama dosen-dosen aku yang bergelut di bidang apa-apa Dan jangan cuman nanya dari yang, oh industri saya sepatu, sepatu aja nih, enggak Aku banyak, kebetulan di SBM banyak tutor mentor yang dari kuliner, segala macem, bahkan yang kayak design-design production juga ada, aku ajak ngobrol juga Dan mikir, ya input, knowledge, bisa dari siapa aja kan Iya, betul, betul Jadi, wah luar biasa banget Harus belajar, terus kalau lagi down, jangan ngambil keputusan Oh, se-atau ya Tunggu nanti, ya, terus kalau lagi sedih, kayak give up enggak ya bisnisnya, give up enggak ya Harus, apa ya Struggle ya Harus struggle, karena sendirian harus mencut diri sendiri, terus buat maju gitu Wow Cari role model kali ya, yang gampangnya, ini siapa ya, toko sepatu misalnya, Louboutin Dia aja bisa kok, gue enggak gitu, walaupun masih jauh ya Tapi, balik lagi ke value-nya, kamu bikin produksi sepatu karena apa Ketauan Ini bener luar biasa banget nih, masih muda, tapi pemikirannya udah sangat dewasa nih pemirsa Bahwa dari sesuatu yang dia cintai, yaitu fashion, tapi fashionnya dia lebih membidik ke sepatu Dia punya banyak pengalaman, punya banyak guru, dan punya banyak kendala Tapi, kendala tersebut diambil hikmahnya, dan dijadikan pelajaran untuk memacu, Lala lebih maju lagi, lebih maju lagi Dipantang, menyerah terus gitu ya, susah sih teh sebenernya Susah susah, tapi kalau misalnya terus dijalani ya, itu kan ya, insya Allah deh bakal Struggle, challenge yang ini, tanya sama orang, mau nggak mau kita harus selesaikan kan Itu Misalnya, apa ya, ikut, sales, nurun ya Iya Kita harus tau kenapa ini turun, bisa turun Nanti kalau misalnya kita udah tau alesannya kenapa, cari cara penanggulangan ya kan, either ngobrol sama orang-orang yang udah berpengalaman Atau pinjem modal lagi, segala macem, segala macem Udah, terus, solusinya apa segala macem, kita naik ke level berikutnya Nah, setelah itu sudah bisa diatasi, ada lagi Iya, jadi bisnis nggak cuma sekali kena masalah berhenti, terus lo bakal sukses It's a long term learning, belajar sampe terus aja Iya Yang udah sukses juga kayak Zara, yang bisnis kayak gitu-gitu juga Mereka sampe sekarang, challenge-nya itu memenuhi keinginan rakyat kan, demand Masih belajar terus, belajar dari anak muda bahkan mereka Luar biasa banget, benar-benar Jadi ada satu pelajaran yang saya ambil dari Neng Lala yang luar biasa ini Bahwa jangan cepat atau mudah lelah untuk belajar dari manapun Jadi maupun itu orang yang lebih tua, lebih muda, ataupun siapapun Jadi tetap kita harus down to earth gitu ya Jadi jangan, wah saya ngerasa bisa gitu ya Semua orang pasti punya sesuatu yang bisa kita pelajari Wah, mantap banget nih Nah, kayaknya pemirsa penasaran banget ya Kalau misalnya ingin lihat-lihat, ataupun ingin tahu Kalau misalnya mau pesen kemana Kayaknya harus tahan dulu sebentar Kita akan kembali setelah informasi komersial berikut ya Jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya